Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat hotspot voucher menggunakan micmon oke disini saya menggunakan router board rb951 yang sudah ada atau yang sudah support dengan user manager tapi ada cara lain menggunakan micmon selain user manager oke langsung saja ya ini sudah saya koneksikan dengan router kemudian sudah saya reset kita konfigurasi dasar seperti dasar lah IP DCP Client kemudian dan yang lain-lainnya yang sangat standar sekali seperti ini ya saya kira kalian sudah bisa kemudian kita setiap masukkan untuk IP address yang misal saya pakai IP address yang WLAN 1 dengan 200.1 kita masukkan kemudian yang kedua untuk yang lokalnya karena supaya terisi WLAN 1, WLAN 2 kita buat HP server dulu untuk WLAN 2 standar aja lah gak usah banyak-banyak 10 karena cuma tes aja kemudian setelah ini kita setting wirelessnya kita enable HP Bridge SSID-nya kita coba tuliskan test voucher HP ok kemudian langsung IP hotspot kita buat hotspotnya hotspot setup terserah kalian besok ya yang mau praktek silahkan mau berapa ke sesuai kebutuhan kalian next sampai selesai nah dnsname ini untuk alamat hotspot alamat loginnya misal voucher test voucher test.net next sampai selesai oke kalau sudah seperti ini langkah yang pertama kita pastikan pastikan port api mikrotik sudah aktif caranya dari ip kemudian service service nah port api ini ya port api ini sudah aktif ini sudah aktif ya kemudian setting jam kita pastikan jamnya di sistem sntp client checklist kemudian masukkan primary ntp nya ya bisa menggunakan yang saya contohkan disini atau yang lainnya juga bisa ini saya menambahkan 111.92.175.248 kemudian yang kedua 1.30.54.208.201 apply oke kemudian di jam ya kita sesuaikan time zone nya ya sesuaikan kalau kita di Indonesia bagian barat ya kita menggunakan Asia Jakarta kalau bagian tengah ya pakai yang lainnya ya sudah ada otomatis disini ini sudah karena saya berada di bagian barat maka saya pilih yang Asia Jakarta kalau sudah seperti ini ini sudah keluar tentunya password nya test voucher dia tidak ada password nya dia terbuka tapi dia harus login nah sekarang pembahasannya kita kita akan menggunakan micmon bukan menggunakan lagi user manager yang pertama kita download dulu micmon nya tinggal kalian ketik micmon di google nah ini yang paling atas di web laksa19.github.io yang pertama kalian download micmon nya dulu ini ya sesuaikan bisa portable windows web server atau hosting ini update micmon terbaru nah yang saya sarankan adalah download yang micmon versi 3 ini ya setelah di download nanti akan mana biasa ya saya sudah pernah download micmon 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 nih ya kita ada folder micmon server tinggal kita extract dulu ya ini sudah saya pernah saya pakai saya extract lagi yang baru extract here ya kalian download dulu disini kemudian setelah kalian download disini ada tutorial 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 cara menghubungkan mikrotik ke micmon yang pertama tadi itu kita pastikan port apinya itu sudah aktif kemudian ntp nya gitu sudah kita isi dan sesuaikan timezone nya dengan zona waktu masing-masing kemudian disini ada tutorial singkat micmon plus web server yang pertama nah pertama download dan extract micmon sudah kita download download kemudian jalankan micmon server run as administrator ini ya yang dimaksud micmon server klik kanan run as administrator oke setelah di run as administrator tampilan seperti ini untuk micmon server nya kemudian jangan lupa kita jalankan server nya dulu dengan cara klik server start server kemudian sampai micmon server online setelah ini kita langsung buka open micmon klik open micmon kita langsung diarahkan ke browser dengan ip yang otomatis kemudian kita login ke akun micmon menggunakan username nya micmon dan password nya 1234 kemudian klik login ya tampilan utamanya seperti ini kalau sudah seperti ini kita tambahkan router dengan cara klik add router kemudian session name nya itu kita buat router router kemudian ip mikrotik itu kita bisa lihat di winbox untuk ipader 1 disini ipader 1 nya saya bisa langsung copy dari sini atau bisa kalian catat langsung di micmon tanpa slash kemudian username nya admin username untuk login ke winbox kemudian password nya 1234 sudah saya buat di sistem kemudian password nah ini kemudian setelah ini kita masukkan hotspot name nya kita tadi sudah buat hotspot name nya test voucher kita masukkan disini test voucher kemudian dsname nya dns name nya kita bisa lihat di menu hotspot di server profile ada dns name disini yang sudah kita buat tadi tinggal copy atau bisa kalian ketik juga pas tuh kemudian currency nya biarkan rupiah auto load nya biarkan 10 detik standar idle timeout nya 10 menit kemudian traffic interface nya 1 live report nya enable kemudian save kalau sudah disimpan di klik connect kalau sudah berhasil menghubungkan router ke micmon tandanya seperti ini ya ada penjelasan disini ada port name hub modelnya 951i2nd router os versinya 6461 stabil kemudian cpu load 1% dan sebagainya kalau sudah seperti ini kita tinggal konfigurasi di hotspot kemudian user profile kita tambahkan profile nya dulu klik add profile kemudian misal saya contohkan disini saya membuat profile yang pertama itu 1 jam kemudian address pool nya voucher yang ada sebenarnya sudah kita buat disini di pool ip pool ini yang khusus wireless nya tampilan 1 kemudian seri usernya 1 untuk 1 akun 1 perangkat kemudian rate limit nya up down upload dan download misal saya contoh seperti contoh ini upload nya 512k dan download nya 1 mega 1 mega kemudian expire mode ya ini ketika sudah digunakan mau dibiarkan saja atau dihapus atau yang lainnya dengan beberapa pilihan saya biasanya menggunakan yang remove dan code setelah dihapus ada catatannya atau ada history nya rekamannya kemudian validitinya disini disamping kanan ada contoh format validiti ya disini ada 30 day itu sama dengan 30 hari 12 high itu sama dengan 12 jam dan 30m itu sama dengan 30 minit karena disini saya membuat yang 1 jam maka kita masukkan disini 1 kemudian price nya harganya kita bisa buat 1 jam itu 1000 kemudian sharing price nya biarkan kemudian log user nya enable supaya akun itu hanya untuk 1 perangkat tidak bisa untuk yang lain ini kalau sudah seperti ini kita tinggal klik save kalian bisa tambahkan lagi untuk yang misal 2 jam 3 jam terserah kalian masing-masing dengan rate limit yang tentunya berbeda kemudian harganya juga yang berbeda validitnya juga disesuaikan kalau sudah kita buat profil kita langsung buat usernya atau voucher nya disini ada 2 cara yang pertama ada add user dan generat yang add user ini kalau kita buat hanya satu voucher misal namanya test kemudian passwordnya 1234 kemudian profilnya kita pilih satu jam yang sudah kita buat tadi kemudian time limit format time limit example 30D 30 hari sama seperti tadi ini untuk masa berlaku voucher nya misal satu jam itu mau dibuat masa berlaku voucher satu hari ya dibuat 1D ya maksudnya satu jam itu bisa digunakan putus-putus misal baru 5 menit diputus sambung lagi nanti sampai batas waktunya satu hari kemudian data limit ini ketika kalian ingin membatasi kuota atau datanya misal kamu mau buat satu jam itu dengan kuota sekian disini data limit kemudian komen kalau kita masukkan disini satu jam untuk menandakan ini adalah akun yang satu jam kemudian klik save bisa lihat di user list kita buat tes ini tes sudah kita buat satu jam kemudian itu yang add user kemudian yang generate ini untuk buat akun yang lebih banyak caranya di bagian di bagian bagian key ty kita masukkan misal kita mau buat 5 akun yang kemudian servernya kita pilih yang hotspot 1 user mode ini ada dua pilihan username dan password dan username sama dengan password kalau username dan password itu username dan password yang berbeda maksudnya username sendiri password sendiri tapi kalau username sama dengan password itu adalah yang biasa digunakan untuk hotspot voucher yang username sama dengan password gitu biasanya saya akan membangun buat voucher maka pilihan username sama dengan password kemudian panjangnya kita membuat 5 aja sepanjang panjang supaya tidak tepat untuk memasukkan kemudian prefix prefix itu adalah untuk mencirikan voucher itu untuk hotspot kita misal kita benar buat prefix nya tes kemudian random karakternya itu bisa kita pilih ada yang random ABCD dan abject dan angka ada yang besar hurufnya dan kecil kemudian acak besar kecil kemudian random huruf angka campur kalau saya terserah ini selera contoh disini saya menggunakan yang angka saja kemudian profilnya kita pilih yang satu jam terserah tinggal kita mau buat voucher yang berapa misal tinggal kalian sudah buat profilnya berapa disini saya baru mencontohkan satu jam profilnya hanya 21 jam kemudian time limit nya sama kita membuat batas perpanjangan masa berlaku voucher nya berapa waktu kita buat satu hari kemudian data limit nya sama ini kalau yang membuat kuota kemudian komen nya satu jam kalau sudah klik generate kita lihat di user list ini kita buat 5 dengan hasil tes tes ini sebagai prefix nya tadi untuk menceritakan to hotspot kita tes kemudian angkanya kemudian ini ada keterangannya satu jam dan disini kita bisa buat bisa cetak voucher nya bisa langsung disini kalian bisa pilih yang diseleksi tepat komen ini mau yang mana misal yang ini yang ini yang barusan kita buat kemudian kita cetak ini ada tiga pilihan ada default QR dan small bisa kalian lihat sendiri ini yang default tampilannya seperti ini kemudian ada yang QR dia menggunakan barcode sangat menarik sekali kemudian yang ketika ada small itu yang lebih simple mungkin tidak ada logo dan lain sebagainya itu fasilitas yang ada di micmon kemudian untuk yang lainnya masih banyak lagi fasilitasnya ada host IP bending cookies dan lain sebagainya kemudian yang lebih lagi di micmon itu sudah tersedia template login page yang kalian punya yang mau mengganti tampilan login hotspotnya disini bisa kalian unduh secara gratis dengan peraturan-peraturan yang tentu kalian harus patuhi disini kemudian kalau yang mau buat voucher template disini juga disediakan voucher templatenya disediakan voucher templatenya tinggal kalian download kemudian kalian terapkan di micmon ya itu sekilas tentang pembuatan hotspot voucher menggunakan micmon ya seperti itu caranya pembuatannya kalau ketika ingin kita menggunakannya disini kita belum belum mencoba coba coba kita connect menggunakan akun yang sudah kita buat contoh ini kita copy dulu copy kemudian kita connect ke hotspotnya kita cabut dulu kabelannya kita connect setelah kita connect dia akan mengarahkan langsung ke hotspot login akhirnya kita tunggu sambil login keluar ini sudah langsung masuk sudah langsung masuk sudah langsung connect karena tadi sudah saya coba sebelumnya dan sudah tersimpan kalau ingin mencoba dengan akun yang baru atau akun yang lain itu tentu kita hapus dulu akun yang sudah aktif ini kita hapus di hotspot kalau sudah kita apakah masih connect tentu tidak karena kita sudah menghapus kita masukkan IP nya apa DNS name tadi voucher test voucher test .net log off login kita masukkan akun yang baru tadi akun nya ini oh bukannya ini yang yang tes 6 kita paste lagi yang tadi oke sudah welcome test nya coba sudah disini apa muncul ya ini tes 63468 di micmon nya tes 63648 seperti itu hasilnya jadi seperti ini cukup ya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf kalau konfigurasi saya ada yang kurang pas atau salah menggoti koreksi jangan terus menghujat ya karena saya masih butuh koreksian dari kalian semua tidak akan tulis di komentar kalau ada masalah kalau ada yang saya salah diwet benarkan oke terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik subscribe nonton komadu channel ini dan like tentunya kemudian share supaya banyak lagi orang yang tahu video ini dan bisa menggunakan fasilitas mikmon bagi kalian yang ingin berwirausaha menjadi hotspot voucheran ini lumayan buat sampingan oke sekian saya Ari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati